Umat Kristiani yang berbahagia, Rayaan Nata juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga dan saling mengasihi sesamanya. Nata juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dan kegelapan, membawa semangat baru, supaya kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat hari Natal dan Tahun Baru, semoga cahaya sang terang selalu menonton setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.